Dua hari lagi, Diana itu harus berangkat ke Mesir. Diana kuliah di sana, dapet beasiswa. Woy! Woy! Bisa cintir gak? Eh, lu biasa aja lu! Wah, lu pernah nyumbember lu ya? Hadir deh! Eh, berdua, marah. Kok lu nantangin gue? Eh! Agar di mana? Eh! 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 Ini belum mulai bareng, gue minta maaf. Sebenarnya, kita bertiga ini bekerja bukan sebagai manajer, tapi sebagai sopit dan kena kau pajak. Anakku, hartaku. Ini sudah tua-tua begini, masih mau main gelut. Eh, dia ngebahagain anak yang salah. Udah, udah, udah. Eh, kalian tuh harus ingat sabda Rasulullah. Al-inshanu mahalul kotoan wanisian. Manusia itu, tempatnya salah dan lupa. Tidak ada tanda-tanda kehamilan untuk istri bapak. Itu, air ketumpanya pecah. Maaf, ini cuma ketumpahan air sirup biasa. Astagfirullahaladzim. Eh! Udah, udah, udah. Haji! Berhubung aku ini, hubungannya lagi kurang harmonis dengan punya kau. Jadi kalian, malam hari ini boleh tidur di sini. Tuh, apa ku bilang? Bapak ku tuh tampangnya memang keras. Bicaranya kasar, tapi hatinya lembut. Si lembut sutra. Haji! Haji! Rodiana! Tiga kali kau tinggalkan kekasih hatimu ini, Rodiana! Heee! Dian! Ikut narja aja yang ditinggalin, ya! Ya, mak? Narja abis ditinggalin. Bantu saja orang muka nyusur, orang muka gedung kosong. Begitu dong, petenya sepi kayak kuburan. Mungkin maka nggak tinggalin ambangnya, ya! Ambung kegantungnya. Heee! Banyak kali kalian berdua sama aku! Bang? Bang? Ya lah, bang. Gitu anjing. Gitu aku tidur sama bapakku saja. Aku kangen sama bapak! Bapak! Wah, bapak! Apa-apa lagi sih? Aku kangen dikelonin sama bapak! Aku mau tidur sama bapak! Ya sudah. Yuk, tidur sama bapak! Terus, Ayi? Ya sudah, ngikut aja. Saatau! Tapi bapak, kelonin kau! Turur-turur! Pindah kau! Benda-benda-benda ya. Sudah, beda-beda. Mesit banget si orang lagi tidur juga! Aku mau dikelonin sama bapakku! Buang-buang maja lu! Buat lagu sedang hantu. Bokie pembantalnya! Bapak akan nyanyikan kau lagu Narzi Bobo ya Narzi Bobo Narzi Bobo Kalau tidak Bobo Digigit Dan cuma digigit Seruduk Ya Allah, Engkau lah yang maha memiliki segalanya Semoga Bang Narzi diberi keikhlasan atas keberangkatan hamba Halo Diana Emangnya kamu tuh berangkat ke Mesirnya kapan? Aku berangkat ke Mesirnya sih lusa Tapi besok itu aku harus berangkat ke Kementerian Untuk gabung sama peserta lain yang lulus Ya dari berbagai daerah di Indonesia Kalo gitu A Andika, A Gading sama Anarzi harus cepet dikasih tau ya Ya udah, nanti biar aku aja yang SMS ya Ya makasih ya Hilma Sama-sama Hei 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 Ngapain lu? Kau gancing kau bangunin Narzi Hei Hei Citt Ranggul Ngapain sih? Macam mana kau ganggu orang gitu Sudah nyenyak saja lu Gitu sudah-sudah subuh Gitu sudah-sudah subuh gua Bukan itu tuh lang Hei Citt Gua perusahaan buka handphone Ilma SMS gua bilang kalo Rodiana berangkat pagi ini Lu mau nganter gak? Anam macem mana ini? Berarti dia pergi di saat aku tidur? Berarti dia tidak memberikan aku kesempatan untuk sekedar mencium canningnya? Kesempatan terakhir lu cepetan Kepada kamu Kepada kamu yang ku cinta sepenuh lagi Assalamualaikum Neng Jisah Waalaikumsalam Abang Gading di sini Eh begini Neng Tepat 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 Abang mau ngantar temen Abang nih Dia mau sekolah di mesin Nah, pulang dari nganterin Kita nganterin bioskop ya, berdua ya Maaf ya Bang Gadi Dian pasti nganterin ayam ntar banyak banget Jadi gak bisa Maaf lah Assalamualaikum Maaf ya Heran ngomongin cewek Dia ajakin nganterin bioskop, milih nganterin ayam Bagus, milih bapaknya Hehehe Ayam pake dia nganterin suruh jalan sendiri Noh, pursanya tinggal 2300 Biarin aja gak apa sih, merdik banget tuh jadi orang Lu kalo telpon tengah malem Pak Ustadz, Pak Haji, Bang Gading, Bang Narji, Bang Andika, Hilmah Diana pamit ya Diana minta maaf kalo selama ini Diana banyak salah sama kalian Sama-sama Diana Kita juga mohon maaf kalo seandainya ada ucapan ataupun perbuatan yang kurang berkenan selama ini Oke, Pak Haji juga ya minta maaf ya Sama-sama Bang Narji jangan sedih gitu dong Diana kan pergi untuk menuntut ilmu Memangnya ilmu salah apa? Makanya ditutup segala Maksudnya begini Ji Ada yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu Makanya ada pepatah Islam mengatakan Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina Nah terus kenapa diperginjak ke mesir bukan ke Cina Ya udah Udah Rodiana emang loadingnya lama Lalu emang nahan Rodiana biar kamu gak jalan-jalan Udah kamu jalan gitu Udah 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 ikhlasin Jangan sedih ya Bang Narji Rodiana, kau jangan pergi tinggalkan aku Yaudah Diana pamit ya Assalamualaikum Adiklah Jangan dia ada jangan pergi Udah udah kita tinggalin aja Narji biar dia sendiri disini ya Eh Narji yuk, oke nih Iya nih sama nih Ntar gue mau ngajak Hilma jalan lagi Nah itu gue juga pilih ngajak jalan Jihan Yaudah Hei Narji gak? Mas, Adi gue sedang kacau Yaudah Ya? Nang si Huuu Nungus Nungus Huuu 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 Wah Ente bener-bener si Niman sejati Bang Huuu 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 Kira aku ini pengimis? Emang muka aku gemel apa? Kau hina aku? Lumayan juga sih. Makasih. Ustadz, panas sekali ini ya. Ya, lagi matahari bagus. Eh, Ustadz. Coba Ustadz perhatikan. Aneh kali ini pokoknya. Baru juga di servis. Sudah pokok lagi. Tarik sih, tarik sih. Ah, males. Gimana mau dapet duit nih? Terus, terus. Apa, 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 apa. Jian saja kau turun. Eh. Iya, motor Jian mobok, Bang. Mombok? Ya. Gimana kalau Bang Gading yang penyeri motornya? Gak usah. Kayaknya kalau dibutuhin tuh gak bakal keburu deh, Bang. Gimana kalau Jiannya yang wakup aja, Bang? Harus apa? Anterin Jian ya. Iya, iya, iya. Wajan hapes ya, enggak. Yaudah, bantuin ini ya. Masuk apa ini? Masuk. Iya. Ding! 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 Gak apa-apa sini ya? Ya. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak. Gak. Dient kamu, berjalan. He! Kenapa kalian semua baru turun deh? Gak, gala. Eh, 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 gak apa-apa sudah turun? Bau, bau! Gara-gara kau, Ding! Penumpang kita bumar semua! Kalau gak mau bau, naik taksi! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, kenapa berarti? Kita makan ketoprak dulu. Bang, bikinin lu ya ketopraknya. Aku tadi mendengar bagaimana itu Pak Ustaz berbicara emang bener. Coba Ustaz perhatikan, sholatku razin. Berdoa aku terus menerus, razin pula bukan? Terus aku selalu berbuat kebaikan. Aku juga ini membersihkan masjid. Menurutku pahalaku dan namaku bagus. Tapi rasanya Allah itu jauh untuk mengabungkan doa aku. Coba kau Pak Ustaz perhatikan itu Pak Ustaz. Sholatnya tidak razin. Berdoa juga jarang-jarang. Hidupnya selalu dengki pada orang lain. Selalu wiri. Tapi rasanya Allah memberi kemudahan pada si Mansur. Ini tak haril Pak Ustaz. Berhenti, jujurlah padaku. Silahkan tak di cinta. Eh, eh. Berhenti. Jujur saja. Suara kau ini zelek. Ini, ambil kau pindah. Sana pergi-peri. Aku lagi ngomongin ya. Terima kasih, Om. So, Pak Ustaz. Ini, ini. Itu jawabannya. Langsung dikasih sama Allah. Jadi kalau Allah mendengar orang berdoa dari bukan ahli ibadah. Dia juga langsung memberi. Tapi dengan tidak suka. Sama seperti Bang Tokartai barusan. Pak Ustaz apa, Pak Ustaz? Jadi begini Bang. Kalau seandainya ada pengamen yang suaranya bagus. Enak didengar. Biasanya apa yang dilakukan sana, Bang Tokartai? Ya, aku biasanya dengarkan dulu lagunya sampai habis. Baru aku kasih. Mungkin itu penjelasan. Terima kasih. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang saya kepadamu, maka sesungguhnya aku ini dekat. Dan apabila hamba-hambaku berdoa dan meminta berdoa kepadaku, maka saya akan mengabulkan. Tetapi kebanyakan hamba-hambaku itu berdoa, tergesa-gesa, dan suka mendoakan kejelekan orang lain. Maka di dalam Al-Qur'an juga sudah bicara. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 11. Astagfirullahaladzim. Bang. Pak, maka doanya istighfar, bukanya Allah Umar beriklanan. Ah, kau ikut campur saja. Aku tahu itu doa makan. Itu bukan doa makan itu. Aku kaget. Campur saja aku ini. Kalau aku itu yang makan kau, kau yang berdoa lah. Tunggu aja, bentar lagi juga bisa datang. Nah, itu dia. Wah, lu awas loh ya. Wah, ini dia yang berasa punya jalan nih. Wah, kebetulan banget lu. Lu ngapain di sini? Tempat gue nih. Siketing. Kau haji lagi nih. Somong lo. Lu supir kopa aja, belaku lo. Kau jangan takut sih. Hati-hati. Eh, Bang Gading udah stop. Bang Gading apa-apaan sih. Udah, sekarang mendingan kalian pulang aja ya. Lu gak jadi sikat lu, matemanku. Sana lu. Aulung gua aring. Aulung gua aring. Aulung gua aring. Aulung. Ya wajim. Fin, maaf ya. Gak apa kok. Alamak. Lama kali mereka berantem. Padahal mereka berdua. Satu pegang, satu pukul. Aulung. Abis si kepin. Jan! Eh, 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 eh. Jan! Eh, mau kemana sih lu? Kembalik lagi. Ngapain? Ya gue mau hitung-hitungan dulu sama itu cowok. Kan sakit hati gue diusir. Ya sudah lah, dik. Kau jangan pake emosi. Begitulah wanita. Kalo kita jadi yang tinggal kerja, ya kita diusir. Aku juga lagi males sama Rubiana. Eh, kalo temen lagi kena masalah, lu kasih solusi. Ini lu malah curhat. P.A. lu dasar lu. D. Mending kita narik. Biar pikiran lu ilang. Yuk. Udah dah. Lepasin, narik. Gue mau balik lagi. Gue bogem tuh sikit. Lu mau ngapain lagi? Lepasin gak? Lepasin! Siapa yang pegangin lu? Lu ngapain dari masalah? Gue tanya. Ada gunanya gak? Sudahlah, ding. Kau jangan marah lagi. Kalo kita ngambung di sini, kita juga yang rugi. Gimana kalo bapanya kita ditangkep sama polisi? Kita tidak narik. Miskin kita. Dih, dih, dih. Oh gitu lu. Lebih mentingin kau pajak daripada gua. Oke. Gua doain nyungsep lu. Kau tak boleh begitu. Biar begini, aku ini saudara kau. Inget kata Ustaz Kosim, doa orang teraniaya itu didengar sama Allah. Bodo amat. Nyungsep, nyungsep lu. Gua gak bakal tarik lagi doa gua. Ya sudah lah. Lebih baik kita narik. Ayo berangkat. Aduh. Doa orang teraniaya cepat terkabul. Berarti doa gua ya? Iya. Garas-garas ya. Gua dicuaikan sama cewek gua. Oleh! Wih Rob. Boleh juga lo ya. Cakep lagi. Maaf, kalau boleh saya tahu. Apa motivasi Nahilmah mau mengajar di sini? Saya ingin mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Subhanallah. Jawaban dengan ringkas. Tapi menyenangkan hati saya. Saya akan pertimbangkan dulu lamaran Nahilmah. Insya Allah, saya akan segera menghubungi Nahilmah untuk kabar selanjutnya. Terima kasih banyak, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Maaf, Maaf, Maaf. Hanya ada kamu yang ku cinta sel supaya. Di? Siap-siap itu Siapa? Kenapa Emangnya? Cantik ya? Namanya Hilma. Dia mau mengajar di madrasa ini. Woi, lu berdua teriak-teriak dong. Mana mau dapet penumpang. Mengengong aja lu. Itu gue narik sendiri tadi. Sayang lu. Pusen! Eh! Sinar jinyur, gue berhenti. Apa ini lo? Bentar, aku liat Nubiana. Cinta, 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 cinta. Rubiana! Rubiana! Gimana kau? Hati, cinta, cinta. Berdua. Rubiana! Selama. Cepat kali dia menghilang. Ada apaan sih, Cik? Siapa sih? Aku jadi Rubiana barusan. Ngayang lu siang-siang. Gakau lu siwar aja kali lu. Emang dasar galau lu, mikirin dia mulu. Makanya ngeliat orang juga jadinya mukanya kayak dia. Eh, dadah. Oh, jalan lagi dah. Eh, 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 dik, dik, dik. Gak elah, ntar dulu apa dik? Nyantai dulu. Tadi juga belum ada penumpang. Betulah, kata si Gadi. Leputlah kita ngetem di sini. Siapa tau penumpang yang mengambil kita. Ya Allah, ternyata kau itu pengertian sekali. Rubiana pergi. Eh, kau datangkan adiknya. Amin. Gua kudu gerak cepet nih. Jangan sampe Jihan kena gebet sama si Kevin. Woy! Ya Allah! Eh! Lu berdua kan kenek. Ngajakin ngetem. Lu ga teriak-teriak di depan. Cari penumpang dong. Ngetem dari dalem mobil. Eh, dik. Lu mau narikin dulu yang nariknya ya. Gua mau kerjaan dulu. Takut ikan nape-nape dia. Ya? Oke! Semangat! Ya? Eh, lu lepas tanggung jawab lagi. Ding! Ding! Lai, sorry. Bukan aku tidak teluransi dengan kawan. Tapi ini demi masa depan. Aku cari Rubiana dulu ya. Silahkan, kau solo karir di sini. Lalalalalala. Woy! Wey! Elah! Enak banget lu ninggalin kerjaan lu. Lu dengan duit nih mau lu. Ah! Perkuan aja diurusin. Tidak sendiri ya, Rika. Tidak. Semu banget. Assalamualaikum. Ami, Waalaikumsalam. Jadi bagaimana, Fahri? Gimana apanya, Ami? Loh? Kamu rupanya melamun, Toh. Apakah Hilma itu layak atau tidak untuk mengajar di sini? Oh... Ya, kalau menurut saya ya. Setelah saya baca CV-nya. Gimana cocok kok? Untuk kerja di sini. Untuk mengajar. Bagus peletannya dan... Oke juga, Bi. Apanya yang oke? Orangnya? Atau ilmunya? Sudahlah, Fahri. Kamu gak usah malu-malu lagi soal pendamping hidup. Jujur. Abi pengen banget emang cucu. Insya Allah. Kalau... Ada jodoh yang cocok. Tapi kalau kamu tidak berusaha, bagaimana kamu mau ketemu sama yang cocok? Sekarang kamu kan sudah mapan. Sudah mampu. Nikahlah. Tunggu apa lagi? Rasul bersabda dalam hadis. Wahai sekalian pemuda. Bareng siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah. Segeralah menikah. Karena nikah akan lebih mendudukan pandangan. Dan lebih menjaga kehormatan. Selamat menikah. Selamat menikah. Selamat menikah. Selamat menikah. Teman dua. Untung contoh. Hanya orang sahabat susah senang bareng-bareng. Orang jiran senang, bener ngacir sendiri-sendiri. Eh, gue gak rusak perempuan aja. Udah captan. Sudah susahnya begini gue tinggal sendiri. Enak apa bawa 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 aja segede ini sendirian, gak ada yang ngenekin Banyak, siapa yang mau narik-narikin ntar Bayangin kalo mau bawa gimana, masa gue dorong sendiri? Maaf ya, mas, mbak boleh minta tolong gak? Bantuin dorong Saya lagi gak ada keneknya nih, mokok Enak aja dorong, emang yang butuh duit siapa? Mau, siapa sih? Iya saya yang butuh duit, cuman mokok ini Kalo gak didorong, gak bakal nyala, masa saya dorong sendirian, bantuin ya Yaudah, kita berada ya, ayah Eh, eh, jangan pada turun, eh, 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 bayar dulu, mas Eh, 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 bayar dulu Mbak, 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 jangan turun dulu, mbak Nanti saya gratisin foto bareng sama saya, mbak Ini sebegahan tangan lu, bang Ayo, bang, ayo, bang Foto, nih, foto Tuh kan, sial aja lu Wah, kesal gue sama lu, ding Lu juga, ji Sekunurung sembirian, si Robiana 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 Mana gue harus cari si Robi ini Robiana Maaf, permisi, pak Tadi bapak teriak-riak panggil sama Robiana Betul, bang, saya lagi cari Robiana, bang Kebetulan, aku juga lagi cari Robiana Mungkin di sana, bang Eh, tadi bareng, si Robiana Itu dia, bang Itu dia, bang Alhamdulillah Akhirnya jumpa juga, dia Nak Robiana Ada yang nyari kamu, nak Iya, bang Sitar Sitar Mana lagi, Robiana Bian, mana sih gak keluar-keluar Lama amat Loh, madu udah bege-begal, nih Bagian, bela-belain banget demi cintain sampai jalan kaki, kemari Terima kasih atas kerjasamanya, ya Baik, semoga kerjasama kita bisa berlanjur Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei Jiat, jiat Nah Hei Mana, Jihan? Mau ngapain lagi lo di sini? Mau rusin restoran gue Waduh, Jihan lo empatin di mana? Hah? Jangan sampai lecet-lecet ya Awas lo, weh Lo dateng-dateng bikin ribut lo, ya Awas lo Satpam Anak mami berani Iya, bos Ya, bos Ada apa, bos? Ini lo rusin Oh, ini orangnya Satpam begini Haa Gue ada yang kelemah-kelemah Diketahuin maling lo Panggil jagoan lo Nah, lo awas lo ya Agus Usman Enak Namanya gak ada yang nama 2015 Agus Haa Tang toprak kali Siap bos Oke, lo ada pinnya Satu, dua, tiga Lo gak tau beri prima siapa yang ngajarin lo Siapa ya? Mana gue tau Nanya sama gue lo Waaat Aaaaat Ayo, maju Ayo Cari gara-gara ya Apa? Gara-gara 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 Lo, lo mana masuk, Ki? Nakut dia Jadi orang sosokan lo Emang lo siapa izihan sih? Ayo Alaba Kejar orang kita Banyak orang Kau kepala ku jadi yang ief Abang, 6 obat dulu ya. Ayah pulang, ayo. Gak mau. Tuh, Teruk. Lu jangan cepet-cepet pun di depan banyaknya. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Udah gapapa. Palaunya cuma dikit. Tuh, dikit kan. Alhamdulillah. Ayo, aku selamat dari kejaran orang gila. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Itu kan Robiana. Si Kiri itu cantik itu. Hei, Robiana. Hei, dikit aku tidak. Hei. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. 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 Kau kegiriThere, tiga. Ayo, Tiga tau. Ayo, ayo. Tiga tau. Ayo, Tiga tau. Udah senusin. Ayo, Tiga tau. Gue bilang, pengen taruh tangan. Gue kasih. Iya, betul. Sini, sini. Aduh, satu-satunya, Bang. Aduh. Sayang, Bu Nebaran. Iya, benar sih. Aduh. 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 Apa-apa? Hah? Aduh. 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 Aku punya rasa cinta, kamu punya rasa. Aduh. 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 Iya, iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Aduh. 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 Seliku macam laki-laki kurus begitu. Macam ikan tembang. Aku harus memilih diri... whoever. Harusnya gue yang hee dari tadi lo tinggal... Susah sendirian lo, asik pacaran lo. Asik pacaran moro-boro, ambil digebungin di ya. Walaupun booing, coba rencamer badannya! Yoa begini atu... Kenapa lu dateng-dateng muka lu kucil ke Anduk Nek? Anduk Nek kau bilang? Jagat jangkap kau! Kau tahu, aku sedang gelau. Tadi aku berjumpa dengan Robiana. Tapi ternyata dia jadi bodyguard seorang artis. Tampan, namanya Ale Andro. Robiana? Bukan emang Robiana dari dulu bodyguard. Masalahnya si Ale itu nampaknya nasir pula sama Robiana. Mesrah kali mereka. Jangan takut, adepin aja. Gue juga bakal ngadepin Kevin nih. Tidak apa sih? Nyebut telepon! Gak usah tinggal dikit nih. Gak usah pakai telepon, SMS aja. Bentar! Angkat gak, text dulu. Telepon siapa sih lu? Siapa lagi? Ya ilah, panah lagi sih Bang Gading ganggu aja deh. Assalamualaikum. Bang Gading ngapaan sih? Jihan lagi sibuk nih Bang. Nelfon antara dia. Banyak kerjaan Bang. Belum, Assalamualaikum. Emang udah diangkat? Udah. Tapi suruh nelfonnya ntaran katanya. Udah. SMSnya? Tidak elah, nampal lagi lu. Kali doang. Hei, ingat. Tidak. Tidak. Itu bukan nelfon pribadi. Tidak dulu. Jihan, jangan mau sama cash fit. Untuk orang kurang ajar. Kagak cocok. Sama dirimu. Oh, kurang ajarnya kurang a, a, a. Siapa sih? Ya Allah kirain SMS dari pelanggan. Toto nya dari Bang Gading lagi. Kamu jangan mau sama Kevin. Gak cocok buat kamu. Dada aja deh. Bang Gading. Nah, kan dibalas. Hehey. Bang Gading, jangan suson jadi orang. Bang Gading, aku sama Kevin cuma temen kerja. Bang Gading sih, dik. Lu gak gentle. Masa gak ada angin gak ada hujan lu gak hasut orang? Alhamdulillah, cuma temen kerja. Tapi gua yakin nih, emang si Kevin ngebet juga sama si Jian. Gua gak boleh kalah cepet nih. Udah, 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 udah disini. Ingat. Lu mau nelfon siapa sih? Dari kau tau, ini handphone bukan milik pribadi kau. Ini handphone wakaf, milik pribadi sama. Aku juga mau telpon Robiana. Alamak, mana bisa aku telponnya. Nomor handphonenya juga belum punya. Eh, telpon 108. Bisa? Bisa. Bisa. Tidak. 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 lo doang ngurusin cewek. Kau tak usah buru-buru, kau tak ingat apa kata Ustadz Qosim? Apa lagi sih? Kata Pak Ustadz Qosim, dia pernah berkata, dahulukanlah panggilan sholat daripada panggilan nafsu. Totok! Pinter loh kali ini. Dalilnya... Gimana ya, Kasita? Sebaik-baiknya amal perbuatan adalah sholat di awal waktu. Hadis riwayat Tarmiji dan Hakim. Gila, gue ngurusin cewek kena dalil. Tentang-tentang bapak lo yang ngajan nih. Lalu bebas-bebas aja. Udah! Belum sholat, baru cewek. Ya tau, tau, tau. Rabbana atina fi dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina aza banar. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ji, kadeng. Kalian itu kenapa? Habis menghadap Allah aja, wajahnya masih bete begitu. Kita sedang cemburu, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Kita lagi cemburu. Cewek kita masing-masing nih, didekati dengan cowok. Nah, dik, dik. Rumah cemburuan. Perdi sekaya bapak lo. Eh! Asyur, kau usah mulai ya? Udah, udah. Ini, asal kalian tahu aja, Allah pun suka cemburu. Rasulullah s.a.w. bersabda. Sesungguhnya Allah cemburu. Dan orang beriman pun cemburu. Allah cemburu melihat seseorang melakukan maksiat yang diharamkan. Nah, ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Maksudnya gimana sih, Pak Ustadz? Kalau Allah saja cemburu, apalagi kita manusia, wajar kita cemburu. Kalau kita cemburu melihat seseorang melakukan maksiat, jangan diikuti. Tapi dinasehati supaya insam. Tuh, dengar itu. Oh, Ustadz benar itu. Kalian cemburu pada cewek atau perempuan yang belum hak kalian. Yang belum jadi istri kalian. Kalau aku cemburu sama emak kalian, itu wajar. Karena aku sudah menjadi suaminya. Kau nyindir keluar ya? Eh Mansur, siapa yang nyindir kau? Jalan agama Islam itu sudah jelas dan lulu. Seperti ril kereta api. Kalau kau berdiri di tengah ril kereta api, kau akan mati ke neraka, tertabrak gerbong agama. Semuanya belum ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak boleh tinggal dia. Gua nggak boleh kalah sama tuh supir metromini. Tuh kan, bener kan? Aduh, telat semenit aja keduluan tuh sama dia. Assalamualaikum. Selamat malam. Kevin. Cihan. Tumbenan kok malem-malem kesini? Loh, emang si Lathur Rahmi kan nggak mengenal waktu kan? Iya sih. Aku punya sesuatu buat kamu. Kita bertiga ingin berpahagian. Buset! Oh, bunga lagi! Bunga? Buat apa? Bunga ini sebagai tanda persahabatan kita. Jadi, kalau di restoran kita partneran, kalau di luar restoran kita sahabatan. Gimana? Pokoknya pikir gua nggak punya bunga apa? Semati kita sama-sama cinta aku. Cinta kamu cinta kita. Mencintai warna yang sama. Bicara jangan pusingkan kita. Buat cinta ini milik bersama. Malik, ingin. Jangan dengar kamu cinta yang tak suka dengan kita. Tahu apa tentang perasaan. Aku bawa sesuatu buat kamu. Yang penting aku dan kamu diapun ini pahagia. Loh, lu nggak bawa pohon rambutan sekalian? Hah? Bunga pasir berisik lu? Ufff! Senam juga lu. Udah, udah. Bang, abang sama Kevin tuh sama-sama temen Jian. Jadi nggak usah dia bikin keributan kayak gini. Eh, Jian, jangan percayakan sama dia. Tuh, kasih bunganya cuma setangkai. Besok pagi juga lah, yuk. Nih, Bang Gading bawain sampe akar-akarnya. Biar dia terus berkembang, tidak mati. Melihat kecacikan sih kan. Hidangan, begitu. Jesus. Eh, nge-nge-nge! Muka gue! Nah! Genderang-perang udah ditapu. Oke Gading. Lo bakal gue jabanin sampe manapun. apa sih ini cuman mau nanya neng kabarnya gimana tapi ngapain aja sih harian hari ini hilma baru melamar melamar? melamar cowok? ya Allah adikah yang enggak tuh maksudnya hilma baru melamar kerja jadi salah satu guru di sekolah islam makanya kalo orang ngomong itu di dengerin dulu kirain kan Allah takut jadi cowok yang korban perasaan ya ini nih berarti kan rekor patah hati masih dipegang narci aduh jadi pengen sekolah lagi kalo tau gurunya neng hilma wah adikah doain aja ya semoga hilma lulus amin loping aja lu salah dong Anadji gimana? udah bisa move on kan sekarang? ya sudah lah apalagi tadi waktu siang aku ketemu dengan Robiana kembarannya Rodiana tersebut tapi sayang tak bisa ngobrol lama nampaknya dia sibuk sekali sekarang dia pekerja sebagai pengawal artis oh ya? alhamdulillah jadi sekarang Anadji ini milih siapa? kakaknya atau adiknya? ya sebagai pria setia yang ditinggalkan begitu saja tanpa bekal hidup ya aku cari alternatif lah yaa suh berantem lo yang baru di caprio lo permisi assalamualaikum walaikumsalam apa tau bener itu Robiana? Robiana kak gak disitu dia selalu hadir dalam mimpi-mimpiku hahahahah bedik tampar aku aduh sakit sekali ya berarti lo gak mimpi aku tak mimpi kan? Robiana tetang sekali aku jadi kamu yang namanya Robiana subhanallah kamu mirip banget sama Rodiana jadi gimana? jadikan tinggal disini kalau diperbolehkan wow boleh boleh silahkan silahkan kau tinggal disini eh kayak betulan aku juga udah kangen dilatih fisik sama kau eh kau tinggal sama Hilma bukan sama lo lo lupain rumah sapi gerbang gila bagus ada pergerangan komunil buat bapakmu aku akan sekiranya suntik aku mulai hari ini jadi artis bapak ah ay ngasain makasih ya kamu udah nyelamatin aku makasih sih eh jangan ribut ribut lagi kalian ngapain sih kesini? aku sih kesini cuma pengen ngecek pesanan ayam doang gak tau nih supir metromini mau ngapain wah kau kan tukang potong ayam kau gak potong lho assalamualaikum 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 itu adalah papahari yang baru saya ceritakan ternyata Hilma liatin aku barat kata kamu tidur aja kecantikan kamu tuh keluar kalau kata orang bijak orang cantiknya alami betul ya waktu dia tidur udah sampe ya ak kok adika ngebangunin Hilma apalah arti tentang kita sejati